Hai semua gimana kabarnya jadi aku bersyukur banget karena Andre Gerson channel sudah capai 1000 subscriber sejak pertama kali aku membuat YouTube ini di bulan November teman-teman yang lagi berhemat itu sebagnya di skip aja video ini karena juga mungkin nggak ada faydahnya buat kalian buat kalian yang mungkin gabut ayo kita lanjutkan jadi awalnya bikin video di YouTube itu karena memang nggak punya kerjaan jadi waktu pertama kali bikin video itu aku habis di PHK jadi udah nggak ada kegiatan lain dan aku punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang aku mau tapi karena aku pikir juga kalau aku buang-buang waktu nggak produktif itu nggak seru jadi aku coba bikin video pertama aku itu cara mendaftar bibit videonya jelek banget kalau aku lihat itu sekarang malu banget karena memang waktu itu nggak punya skill untuk editing nggak punya skill buat apa-apa jadi aku itu sekolah di sekolah parwisata dulu jadi basically aku nggak punya skill untuk editing nggak punya skill untuk public speaking dan nggak punya skill tentang investasi tapi beruntungnya kita hidup di zaman percepatan 4.0 dimana pertukaran informasi itu sangat cepat karena dimudahkan dengan adanya internet jadi kalau kita mau belajar sesuatu tinggal buka Google atau buka YouTube kita sudah dapat tutorial-tutorialnya jadi aku pikir semua orang bisa menjadi apapun yang mereka inginkan kalau mereka memang mau untuk meraihnya jadi karena kesempatannya terbuka untuk semua orang itu berarti kita harus siap untuk bersaing dengan banyak orang juga jadi persaingannya akan lebih terbuka dimana semua kalangan bisa masuk ke dunia internet dan juga lebih transparan pertama kali belajar investasi itu sebenarnya aku sudah pernah waktu kerja dulu jadi dapat gaji kan dapat penghasilan itu aku biasanya selalu menyisihkan untuk aku investasikan di deposito dan juga emas tapi memang belakangan aku baru tahu kalau ada banyak sekali instrumen investasi yang tentunya berkembang dan juga dimudahkan dengan adanya aplikasi sekarang ini nah akhirnya karena didorong juga dengan iklan dan influencer-influencer lain barulah aku mulai mengenal yang namanya reksadana kemudian juga mengenal yang namanya saham terus peer-to-peer lending dan sekarang yang masih stay itu di cryptocurrency jadi aku nggak cuma investasi di crypto aja ya tapi aku juga emm selalu diversifikasi asetku nah maksudnya diversifikasi itu adalah jangan taruh semua telur di satu keranjang yang sama kalau satu keranjang itu jatuh maka semua telur kita habis begitu juga prinsip yang aku pakai jadi jangan taruh semua aset kalian di satu instrumen investasi misalkan kalian semua taruh di crypto nah kalau suatu hari ada berita kalau crypto tidak lagi berguna maka semua aset kalian akan habis misalkan semua aset kalian kalian taruh di saham kalau suatu hari misalkan saham kalian jatuh harganya jatuh atau perusahaannya bangkrut maka semua investasi kalian akan hilang jadi teman-teman bisa selalu diversifikasi aset kalian nah kalau aku sendiri itu paling banyak taruh atau menyimpan masih di emas dan juga reksadana tapi belakangan ini aku juga sedang coba untuk di crypto dan juga peer-to-peer lending oh iya salah satu hobi yang juga aku senangi belakangan ini itu adalah mendaftar ataupun mencoba-coba aplikasi baru jadi kayak kemarin aku coba untuk daftar aplikasi Sipmax itu aku dapat 8 Doge nggak tahu kenapa padahal aku nggak pernah top up nggak pernah apa tapi tiba-tiba dapat 8 Doge tapi sekarang udah aku jual dan kemarin juga daftar tentang Vibe ROE Global itu aku dapat juga beberapa ya koin-koin baru yang mungkin akan segera listing ke depannya jadi kalau kalian tanya kenapa aku suka bikin tutorial yang kayak gitu ya aku bikin-bikin aja karena kita nggak tahu kesempatan apanya kita akan dapatkan ataupun hadiah apa yang kita akan dapatkan ketika kita mendaftar aplikasi itu jadi ya buat-buat aja oh iya sekarang juga aku lagi aktif dalam hal mengenalisa dan juga membangun tim membangun sebuah grup itu di telegram aku teman-teman yang mungkin melihat video ini dan belum bergabung silahkan join di grup telegram kami ya disana kita akan berdiskusi banyak tentang investasi utamanya crypto crypto lagi hype banget jadi topik pembicaraan sebagian besar akan bahas tentang crypto disana tentu saja ini bukan grup pompom ataupun grup rekomendasi atau grup VIP dan saya sendiri juga nggak pernah minta uang spesial pun dari para teman-teman ataupun siapapun itu kalau kalian menemukan sesuatu yang mengatasnamakan saya meminta uang itu berarti penipuan jadi sebenarnya grup itu kami buat itu sebagai wadah buat bertukar informasi ataupun berbagi analisa tentunya yang juga bisa meningkatkan literasi ataupun kemampuan kalian dalam melakukan trading atau investasi di crypto jadi buat kalian yang ingin bergabung silahkan cek untuk linknya di kolom deskripsi ya oh iya selain investasi di crypto aku juga lagi seneng-senengnya nih investasi di peer-to-peer lending jadi belakangan ini aku memang banyak mengalihkan dan aku ke sana dan kemarin itu aku dapat sebuah hadiah bisa dibilang hadiah mungkin ini jadi aku dapat ini dari relation manager asetku itu namanya Christina Natalia Sebayang jadi buat teman-teman yang belum tahu asetku itu adalah platform investasi peer-to-peer lending jadi peer-to-peer lending itu adalah investasi yang memungkinkan kita untuk melakukan pendanaan kepada orang lain ataupun perusahaan yang tentunya membutuhkan bantuan dana tersebut mungkin untuk mengembangkan usaha ataupun melakukan kegiatan-kegiatan konsumtif jadi disini kita pihaknya adalah sebagai investornya kita yang memberikan pendanaan kepada mereka nah di asetku sendiri itu ada namanya RM atau relation manager jadi relation manager ini tugasnya adalah membimbing kita, membantu kita ataupun memberikan informasi kepada kita sebagai nasabah itu dalam mendapatkan informasi-informasi tentang asetku jadi setiap investor itu bisa mendapat bantuan ataupun arahan dari relation manager kalian nah kebetulan aku pilih salah satu RM-nya aku dapat bingkisan ini jadi aku nggak tahu ini isinya apa tapi aku coba aja buka jadi sekali lagi terima kasih buat Kak Natalia untuk paketnya oh iya buat kalian yang melihat video ini tapi kalian belum punya relation manager untuk asetku itu kalian bisa kontak aku lewat DM Instagram linknya aku taruh di link tree di bawah oh iya aku sempat tanya juga sih kepada relation manager ku itu kenapa aku dapat hadiah ini jadi kenapa aku dapat bingkisan ini dan isi teks pesannya itu seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri jadi disana ada minimal pendanaan yang aku lakukan dan untuk hadiah ini memang diberikan secara khusus oleh RM ini bukan dari asetku tapi lebih kepada individual relation managernya jadi mungkin setiap relation manager punya kebijakan ataupun apresiasi kepada investornya yang sudah menggunakan layanan asetku ini dalam melakukan pendanaan jadi tiap RM itu mungkin berbeda-beda cara mereka dalam memberikan apresiasi kepada nasabah oke lanjut kita buka aja jadi aku buka aja langsung paketnya isinya apa jadi ini lumayan sih ada bubble wrapnya videonya aku skip dulu karena aku pikir sama aja kayak buka bingkisan biasa oke setelah perjuangan yang susah payah aku membukanya akhirnya ini sudah aku berhasil buka dan isinya itu adalah ini apa ini ini adalah blackmon cookie cookies sehat oke healthy cookies makanan sehat yang kedua itu ada ini yang ketiga ada ini black travel lumayan terus ini ada pulpen dan kartu nama jadi ini dari Christina Natalia sebayang oke deh terima kasih untuk snacknya Kak Christina Natalia dan juga dapat pulpen ada logo asetku gak keliatan oh iya buat kalian yang pengen mendaftar asetku itu kalian bisa cek di link di kolom deskripsi kalau kalian mau tanya-tanya juga silahkan tulis di kolom komentar atau tanyakan langsung di grup telegram kami oke sekian aja video kali ini terima kasih sudah menyaksikan akhir kata saya Andre terima kasih